Hai foto lalu ya jangan bilang sahabatnya sampai nelfon dulu ya pas supaya kalian oke prof ini ada kabar bahagia sekaligus sedih juga prof artinya temen prof nih dulu bekas mantan pasien juga Indra Bekti kan sudah berlangsung membaik tapi kabar lukanya adalah digugat cerai oleh sang istri Bagaimana mungkin prof melihatnya iya kabar bagi saya kabar bahagia dan kabar sedih bahagia karena bisa recovery dari bedarahan otak itu sesuatu yang mirip kamu menurut saya terima kasih pada Allah sudah berlangsung sembuh yang sedih adalah yang mendapatkan gugat tanjir sebagai seorang dokter tentu saja hal seperti ini akan menimbulkan pukulan kedua ya stres bagi proses kesembuhan tersebut jadi saya mendoakan mudah-mudahan berdua indra sama bela bisa menemukan solusi yang terbaik yang less tekanan dan stres selesaikan dengan baik-baik apapun itu yang terbaik bagi kalian berdua tapi jangan saling melukai karena itu akan lebih memberatkan bagi indra Bekti bagi Bekti dan juga bagi dia lain bukan hanya satu yang stres dua-duanya sebenarnya ya yang satu juga pasti istri juga mengalami tekanan yang luar biasa kemudian suami juga jadi solusinya adalah menyelesaikan secara kekeluargaan secara tenang dengan pikiran yang dia ingin Oke Pro berarti kalau dari sisi kesehatan sangat berpengaruh ya untuk kesembuhan indra Bekti sendiri ketika dalam kondisi belum begitu pulih tapi sudah mendapatkan cobaan ya tekanan iya tentu saja jadi masalah stres itu itu adalah termasuk stres yang kategori yang cukup berat jadi masalah perceraian masalah ada pasangan yang meninggal itu termasuk stres yang cukup berat jadi sayang sekali ini terjadi tapi siapa saya yakin tidak ada seorang pun yang ingin ini terjadi jadi sebaiknya dilakukan dengan tenang tanpa emosi yang amat sangat karena akan berpengaruh kepada proses kesembuhan karena bagaimanapun itu adalah ayah dari anak-anakmu dan juga berarti juga mungkin harus lebih memahami dan saling saling menyayangi apapun kondisinya karena tidak ada mantan ayah tidak ada mantan ibu dan proses ini mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik kalau bisa damai lebih bagus semuanya bisa lebih cepat jadi walaupun ada proses stres tapi kalau bisa bayi kembali nah itu akan menimbulkan proses kesembuhannya lebih bagus tapi kalau memang tidak ya dengan pikiran yang tenang dengan hati yang bersih diselesaikan dengan penuh pengertian dan tidak merupakan anak-anak dan saling memperhatikan supaya tidak mengganggu proses kesembuhannya oke prof artinya boleh dibilang momennya tidak tepat ya prof artinya mengambil keputusan yang serius di saat kondisi yang belum membaik iya kalau mau jujur sebagai seorang dokter iya ini momen yang kurang tepat kalau dilihat dari segi kesembuhan sel-sel otak pasien artinya butuh kesabaran seorang istri butuh kesabaran iya butuh kesabaran dari seorang istri tapi dari suami juga tidak karena menjadi seorang istri dengan suami yang sakit itu juga tekanan sebenarnya ya ingat tapi juga bagi suami yang sedang sakit jadi harus saling sama-sama win-win solution untuk keduanya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih